Audio Jungle Tepati janjinya ketika reuni alumni SMA Negeri 1 Banyosin 3, Bupati Askolani didampingi Kepala Dinas Dizdik Porapar membuka langsung kegiatan di Senatalis ke-3-2 dan pekan kreativitas pelajar ke-3 di lapangan SMA Negeri 1 Banyosin 3, Senin 17 Desember 2018. Askolani menyampaikan di Senatalis ini merupakan ajang bagi siswa dan siswa SMA sekecamatan Banyosin 3 dalam berkompetisi di setiap perlombaan yang ada, baik solo vokal, tari, perlombaan olahraga seperti voli, juga sepak bola. Terima kasih. Ajang pencarian bakat bagi putra dan putri generasi penerus bangsa, terutama di Kabupaten Banyosin, junjung sportivitas, kalah dan menang bukanlah masalah. Tampak radu aja kagum Bupati Askolani melihat semua peserta didik menjadi panitia dan tidak melibatkan guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Banyosin 3. Sebelumnya sekolah ini telah meresmikan beberapa gedung seperti UKS Pria dan UKS Wanita juga memberikan bantuan berupa ambal musola. Pendidik dan kependidikan di lingkungan SMA 1 Banyosin 3 dan yang kami banggakan, yang kami cintai peserta didik SMA 1 Banyosin 3 Semansa bunda Bisa, bisa, bisa Allah bangga Satu tekad yang membara diiringi dengan satu kepasraan kepada Allah SWT bahwa Allah lah yang maha besar Oleh karena itu, kepada para guru kepala sekolah kami bangga Pak Bupati karena dari awal kita hadir di sini tidak satupun guru yang menjadi bagian dari tugas-tugas anak hari semua diserahkan kepada siswa pemain musik, tarinya, pembawa acara dan yang lebih membahagiakan kita bagaimana MC kita mampu dengan pasi berbahasa Inggris karena saya sudah kangen dengan SMA Negeri 1 ini dan terutama dengan ibu-ibu, bapak-bapak guru kami khususnya ibu Dai sudah lama tidak ketemu kalau yang lain kemarin ada acara apa namanya arahuni tahun 93 dan SMA Negeri 1 ini ini SMA Negeri yang pertama di Panggambalai di Banyu Asin ini dan saya angkatan keempat saya masuk tahun 90 Alhamdulillah tamat tahun 93 kepala sekolahnya Pak Asnawi sebenarnya harus banyak gong ini jadi banyak bunyinya dengan membacakan bismillahirrahmanirrahim bertanda acara dimulai saya kukul gong ini secara bersama-sama ada pen yang hadir dalam acara tersebut kebupati Banyu Asin Kasih Kuru Kulum Dinas Pendidikan Sumsel dan SDIK Polapar Kaga Kesera Camat Banyu Asin 3 kepala Dinas Kominfo Banyu Asin diikuti juga seluruh guru dan para siswa-siswi SMA Negeri 1 Banyu Asin 3 Tim Liputan Banyu Asin TV